Intro Saya berada di kota Melbourne untuk menyampaikan kisah inspirasi dari wilayah ini kota ini adalah kota nomor 2 terbesar di Australia setelah Sydney kotanya indah, belum lagi ada taman-taman yang indah banyak obyek wisata di tempat ini seperti museum, lalu ke gunung, ke danenong ada juga ke balarat yang merupakan gambaran dari Australia pada zaman dulu dengan tambang emasnya, belum lagi wisata kuliner maka menurut saya lengkap sedar kota ini untuk dipertimbangkan sebagai tujuan Anda berikutnya saya pun kemari bersama keluarga menambahkan kebahagiaan dari kebahagiaan yang sudah kami jalani selama ini kenapa sih dalam hidup ini banyak orang bekerja namun tidak maksimal, bahkan tidak bahagia karena dia salah tempat karena misalnya di bangsa kita Indonesia ini ada sebuah fenomena paradigma yang menurut saya kurang tepat misalnya, ya orang pintar harus ke IPA yang IPS buat orang bodoh nah, di luar negeri tidak ada paradigma ini yang pintar sosial ya ke IPS yang pintar sain ya ke IPA sehingga akhirnya ada orang-orang pintar yang harus ke IPA kenapa saya katakan harus? karena dia sebenarnya orang pintar memang kebetulan pintar sain juga tapi dia sebenarnya temperamen dasarnya adalah tipe bergaul yang lebih senang di luar atau tipe sanguin atau foto karakter kuning gitu ya sehingga dia sebenarnya lebih cocok kalau dia mengambil ilmu-ilmu sosial seperti marketing, bisnis tapi karena orang tuanya ingin dia menjadi insinyur menjadi dokter maka dia bisa menjadi dokter kenapa? karena memang manusia itu pintar manusia punya kemampuan adaptasi yang luar biasa apalagi memang ditambah dia memang cukup pandai maka dia akhirnya menjadi dokter yang tidak bahagia dia menjadi insinyur yang tidak maksimal ujung-ujungnya akhirnya dia dagang ilmunya nggak dipakai yang dipakai adalah temperamen dasarnya sifat-sifat dasarnya dimana dia suka bergaul suka sosial dan ilmu yang dipelajari nggak terpakai atau dia terpaksa memakainya karena merasa rugi sudah kuliah ratusan juta bahkan mungkin miliar maka nggak dipakai maka dijalani hidupnya dengan tidak maksimal dan tidak bahagia jika Anda hidup dalam posisi seperti itu apa saran saya? saya pun mengalami hal yang sama saya adalah seorang insinyur namun saya hari ini menjadi seorang motivator saya entrepreneur saya pengusaha saya dagang saya memiliki sekolahan happy holy kit saya bisnis sepatu dalam IVA dan juga sendal melalui happy holy kit maupun buku-buku jadi orang bertanya kepada saya Pak, ngapain bapak sekolah insinyur? nah, karena ibu saya orang tua saya pengen sekali punya anak insinyur waktu saya SMA Pinter jadi ya masuk ke IPA setelah 5 tahun bekerja saya ya lumayan berhasil tapi saya tidak maksimal dan tidak bahagia dan saya tidak mau berkata aduh sayang sudah 5 tahun saya sudah sekolah mahal-mahal aduh sayang saya sudah meniti karir ini dan sudah dalam posisi yang sudah lumayan sayang sudah 5 tahun saya berkata tidak sayang saya tidak berkata aduh sudah 5 tahun saya berkata baru 5 tahun hidup saya masih panjang waktu itu saya usia 30 tahun lebih kira-kira 32 waktu berpikir seperti ini saya lulus kuliah umur-umur 26 jadi kira-kira sudah berjalan 5-6 tahun dan saya berpikir wow saya masih hidup 30-40 bahkan mungkin 50 tahun lagi apa arti baru 5 tahun saya mengambil keputusan untuk bekerja yang sesuai dengan bidang saya minat saya hobi saya temperamen dasar saya saya masuk ke Astra ditempatkan di marketing yang tidak saya pelajari selama kuliah tapi karena memang sesuai minat bakat talenta sesuai temperamen maka belajarnya mudah sekali dan yang paling penting adalah menjalannya dengan senang dan bahagia karena menjalani dengan senang bahagia antusias jelas akhirnya saya hidup maksimal karena itu bekerjalah sesuai dengan minat bakat dan talenta Anda inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati